Intro Terima kasih Yang saya hormati Bapak Elfi Wahid Nurrahman selaku Kepala Seksi Warisan Budaya Benda Yang saya hormati Bapak Widodo Iwlianto selaku Kepala Seksi Warisan Budaya Tak Benda Serta yang saya hormati seluruh tamu undangan yang berbahagia Ibu-ibu, para sumber, Eka Kawasuki, pelestari, warisan budaya, kakar budaya Bapak, Bimo, Bu, Bu Yung Ki Oh Mbak Ermi, Mbak, Mbak Mi Di, lang, indahing, juglu meniko Meniko masih pun kok Tugas kita ya Mas Hasni ya Untuk merawan dan melestarikan Kemudian juga memunculkan kembali potensi-potensi yang ada di sekitar kita Ada situsnya dan sudah direstarikan Waktu itu juga ditemukan oleh warga di tahun 1983 Kemudian beberapa Kemudian yang terbaru kemarin dari Suba di Bali dan Sawahunro di Sumatera Barat Itu juga menjadi warisan budaya dunia Karena yang punya rumah suami Jadi suami saya itu sudah merupakan keturunan keempat Yang meninggali rumah tersebut Di rumah tersebut Problem yang sampai sekarang belum terpecahkan Misalkan mau di keramik nanti juga gak bisa Memang merubah-rubah warna gitu Karena hanya itu saja Memang luasnya ini tuh dari pendokon-dokonnya dua Ganden, satu tengah, dalam jenuh istilahnya Kemudian ini yang satu dolar itu untuk para tamu-tamu Atau untuk keperluan yang berkaitan musawarah Atau juga untuk ini perteman-teman penting nasional Yaitu tarian-tarian Jawa misalnya Yang macam-macam itu apa namanya Bulan dan sebagainya Sebagainya itu Juga yang berkaitan dengan Ya ke Mangir Mau ke Kuta Gede Terus sampai di sekitar Makam situ Merasa Meruntur atau apa Intinya ragu-ragu atau apa Terus Atau bingung Akhirnya terus tinggal disini Ini dari kata mentoh-mentoh itu dari kata modro lah Arahnya ya cocok logi lah menurut saya Terus saya aku tanya ke Almarlu ke Pak saya Udah sakit loh Pak Pak Astridi modro ini selopo tau Sompokannya ya Sompok Itu makam-makamnya masih ada Tapi ceritanya kalau tidak kita tulis Itu kesihatan yang hilang Jadi mungkong masih ada Sesuatu orang-orang tua kita Yang masih bisa bercerita Itu ditangkap Dan itu ditulis Sehingga waktu itu kita bikin buku Namanya Sejarah Kampung Atau Cerita Rakyat Kampung Kita tunjukkan ya Kemudian kita juga bikin buku Namanya Pilar-pilar Bumi Banggung Berarti yang Udaya Minokokau beran Karena di lorong itu Juga kita berkaitan Jadi jangan-jangan penampung Informasi S2 sebesar 0.40% Saya dapat informasi Terima kasih